Intro Aduh, capek banget gue kucing-kucingan kayak gini sama mertua Tapi demi hidup yang lebih baik, gue harus lakuin ini Halo bu, Nondita habis keluar rumah bu, bilangnya saya ke supermarket Emang sih, saya gak ngikutin bu, tapi cuma sebentar Sekarang udah masuk kamar bu Oke, awasin dia terus ya bi ya Baik bu Enak aja Dita datang dan langsung tidur-tiduran di rumah Kayaknya ukuran ini deh yang paling pas buat gue Kalau kayak gini sih, kayaknya gue gak bawa ketahuan deh Pain sih yang telfon Halo, Bu Wirio Dit, ibu mau minta tolong Tolong kamu ambilin kue pesenan ibu ya di toko kue Kamu kan lagi santai, gak ngapa-ngapain Daripada kamu boring di rumah, kamu kan suka jalan-jalan Jadi sekalian jalan-jalan ambilin kue pesenan ibu ya Oh, iya 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 bu Nanti biar saya anterin kuenya Ya udah, terima kasih ya, Dit Uh, basar nih, ini lampir Tau aja baru kamu santai Nguruh gue sekarang Engga, maksudnya beda lah Posisinya kan aku itu orang lain buat Bu Wirio Kalau kamu kan anak kandungnya Wajar kok Mami aku, kamu gak inget mami aku gimana Mami aku kalau muji tuh udah kayak Kadang-kadang suka lebay gitu Enak Mami cantik, sayang, pintar, baik hati Pokoknya semua kata-kata baik pasti disebutin Ya kayak gitu emang Seorang ibu Pasti pengen ngebanggain anaknya Dan dia pengen nunjukin ke semua orang juga Kalau anaknya itu yang paling terbaik Tangan ya sama Kamu udah makan siang? Udah makan siang loh Kamu udah makan siang loh? Tadi mau pesan sih Cuman gak apa-apa Nanti take away aja gampang Kamu buru-buru gak? Ya Kalau gak buru-buru Kita makan di mie ayam Pakde itu Angganan kita Kok masih inget gak sama mie ayam Pakde? Lama sih gak makan disana Tapi masih jualan kan? Gak tau mas Masih gak ya? Kita cek aja pak Kalau mau Mau? Mau ya? Enak tau Ayo Ayo Dok Thanks ya Udah mau nemenin saya makan tadi Sama-sama sih El Lain kali kalau misalkan kamu kosong Terus gabut Kamu boleh kok Ajak aku Kita makan atau kemana gitu Boleh-boleh Emang bisa? Gak sibuk? Bisa dong Nanti kita berkabar aja Ya Yaudah Bye Sio Bye Oh anaknya pade ya? Oh iya Pasaka Gua Ariana Walau udah lama banget Tidak kesini ya Iya Bu Arin masih kecil ya Iya masih kecil Bu Arin nolak makan siang bareng sama gue Karena dia mau makan bareng sama pasaka Bu Arin Bu Arin Ada lalat Ini ya Mie ayam ceker Dan ini Mie ayam yang pake tetelan ayam Wah masih inget kesukaan saya Saya aja hampir lupa loh Iya masih inget tau mas Orang dulu mas Saka sama Bu Arin Terakhir makan di mie ayam saya itu Yang pas hujan gede itu loh ya Iya bener Pas hujan hujanan Bener mas Terus mas Saka sama Bu Arin Mukanya keliatan lagi laper banget ya Untung aja itu ya Ada Pak D ya Kalau enggak Mungkin cacing di perutnya Ariana udah mati kelaperan Mungkin cacing di perut aku deh Emang di perut kamu Kamu kan laparan Dikit-dikit makan Kamu enggak suka pangsitnya kan? Enggak Ini ambil aja Suka banget sih ngambil makanan aku Iya Muan suka ambilin pangsit kamu Oh gitu ya Bilangnya kerja Tapi malah berduaan Enggak jelas sama matan istrinya Kalau saja kalian Bisa-bisanya ya Masih aja gangguin Saka Kamu tau kan Saka itu suami aku Kenapa sih kayak enggak ada laki-laki lain gitu Makan bareng aja deh Pesenin ya Kamu itu Satu ya nih buat Dita nih Enggak saya enggak mau makan mas Enggak mau makan makasih Eh Kamu itu harusnya tau posisi kamu ya Emang di kandar kamu tuh enggak ada apa ya Laki-laki lain Atau jangan-jangan laki-laki itu enggak ada yang mau sama kamu semuanya Karena kamu tuh perempuan yang sombong ya Iya Mas Bisa minta tau enggak istrinya Soalnya kan disini tempat ramai mas Kalo teriak-teriak kayak gini kan takutnya diliatin oleh orang-orang malu mas Maaf ya Iya Aku minta maaf Takutnya pada enggak mau makan disini nanti Tolong ya mas Iya aku ngerti Kamu minta maaf sama anaknya pak Kamu ngapain sih minta maaf Saka Ini salah kamu juga ngapain sama berduaan sama dia Saka Kamu nih kebiasaan ngarik-narik aku kayak gini Aku belum selesai Apaan sih Gangguin orang terus kamu Ya enggak biarin aja Emang dia tuh harus gitu win soalnya Biar semua orang tau kalo dia tuh pelakor Kamu tuh lebay banget Sidit Emang kamu liat aku ngapain sama Ariana Aku cuma makan bakmi Kecuali kamu ngeliat aku sama Ariana di kamar hotel Baru kamu boleh marah Mungkin malu aja kamu Mau kemana kamu? Aku disuruh ibu kamu nih Nganterin kue ke kantornya Orang lagi hamil malah disuruh-suruh Dia tuh kan sebenernya bisa aja ya Pesen ojek online buat nganterin kue Dia tuh gak suka sama aku Makanya nyur-nyur aku kayak gini Udah udah sini aku aja Aku yang nganterin ke ibu aku Kamu pulang Yaudah kamu berawat sekarang Kamu kesana lagi-lagi balik lagi Apaan sih kamu Udah pulang kamu Makan dulu, Dit Sensi aja Sub indo by broth3rmax